Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 2? Baik, sehat semuanya? Alhamdulillah Nah, disini kita bertemu lagi dengan Bu Firo Belajar tentang nilai-nilai tempat Nah, disini sebelum kita belajar Siapkan dulu buku alat tulis Dan jangan lupa buku paketnya ya Yaitu buku tematik tema 1 Baik, anak-anakku Sudah dipersiapkan? Ya, disini Bu Firo ingin mengulas lagi Agar anak-anakku lebih paham dan lebih mengerti Tentang nilai tempat, nama bilangan, dan lambang bilangan Baik, anak-anakku Yang pertama adalah nilai tempat Nilai tempat ada yang masih ingat itu apa? Nilai tempat adalah nilai suatu angka pada bilangan tertentu Oke, ingat semuanya ya Ingat juga pedumannya Kita menentukan nilai tempat itu dimulai dari sebelah kanan Angka paling belakang Ya Kemudian Angka paling belakang disitu Atau angka paling kanan Disitu menentukan nilai tempat apa? Sat? Satuan Kemudian Depannya Itu adalah nilai tempat untuk buku puluhan Kemudian Untuk depannya lagi Adalah Untuk nilai tempat Ratusan Dan seterusnya kan Nah, karena masih ada depannya lagi Ada ribuan Puluh ribuan Ratus ribuan Dan seterusnya Ingat juga Kita belajarnya baru nilai Tiga nilai tempat Yaitu Ratusan Puluhan Dan Satuan Masih ingat ya Baik anak-anak bu Selanjutnya Contoh Disini Bu Fira memberi contoh Tiga angka Yaitu Ada angka satu Angka tujuh Dan angka tiga Ingat Kita Menentukan nilai tempat Dari paling belakang Atau Sebelah kanan Dimulai dari Angka tiga Angka tiga Menempati nilai Satuan Betul Kemudian Untuk Angka tujuh Menempati Nilai Tempat apa? Puluhan Selanjutnya Selanjutnya Untuk angka satu Menempati nilai tempat Ratusan Betul semuanya Insya Allah sudah paham semuanya ya Baik anak-anakku Selanjutnya Apa? Nama dan lambang Nama dan lambang Bilangan Nah Coba Perhatikan Penulisan Nilai fikri Yang ada di dalam Rapot Disitu ada Yang berbentuk Angka Dan ada yang berbentuk Huruf Atau bertulis Abjal Nah Anak-anakku Untuk bilangan Yang menggunakan huruf abjad Disitu Disebut Nama bilangan Sedangkan Bilangan Yang ditulis Dengan angka Disitu disebut Dengan apa? Lambang Bilangan Benar Disitu nilai rapotnya Fikri 87 Iya kan? Nah 87 Yang ditulis dengan angka Namanya Lambang Bilangan Sedangkan 87 Yang ditulis dengan huruf abjad Itu berarti Nama Bilangan Sudah jelas Anak-anakku? Oke Selanjutnya Nama dan lambang Bilangan Ketika ada Gambar Bubusnya Ya Ingat Kemarin Sudah dijelaskan Juga ya Ada Bubus ratusan Ada Bubus puluhan Juga ada Bubus Satuan Anak-anakku Sudah siap? Kita lanjutkan? Ya Ada pertanyaan Nggak? Ingat Jika ada pertanyaan Jika ada pertanyaan Bisa tanya Ayah Atau bunda Atau pak guru Atau pak guru Atau bu guru Tidak usah malu Ya Oke Baik Di sini Bu Firo akan Menjelaskan tentang Nama dan lambang Bilangan Yang ada gambar Bubusnya Ingat Bubus ratusan Berarti Bubusnya Itu terdiri dari Ya Terdiri dari Bubusnya Itu ada Seratus Kemudian Jika Bubus puluhan Ya Satu batangnya Itu Terdiri dari Sepuluh Bubus satuan Nah Bubus satuan Itu bagaimana? Bubus satuan Itu hanya Satu Atau dua Atau tiga Nah itu namanya Bubus satuan Tapi Tidak lebih dari Sepuluh Ya Oke Nah Di sini Kita buka Halaman Tiga puluh Tiga puluh Atau dua puluh sembilan Ya Kita lihat dulu Di sini Halaman Halaman tiga puluh Betul Ya Anak-anakku Sudah siap Di halaman Tiga puluh Dan tiga puluh Satu Di situ juga ada Gambar Masih sama Gambarnya sama Oke Nah Di dalam Halaman Tiga puluh Di situ ada Kubus Ratusannya Satu Kemudian ada Kubus puluhannya Dua Dan Kubus Satuannya Satu Satu Nah Ketika Kubus itu Semuanya Dijumlahkan Itu Jumlahnya Adalah Seratus Dua puluh Satu Teman-teman Ya Anak-anakku Di situ Angka Satu Paling Belakang Sebelah Kanan Menempati Nilai Tempat Satuan Kemudian Kemudian Angka Dua Menempati Nilai Tempat Puluhan Kemudian Angka Satu Paling Depan Itu Menempati Nilai Ratusan Jadi Nilainya Seratus Karena Hanya ada Satu Satu Lembar Kubus Ratusan Nah Dari situ Kita dapat Menyimpulkan Bahwa Lambang Bilangannya Dituliskan Dengan Angka Seratus Dua puluh Satu Kemudian Nama Bilangannya Dituliskan Dengan Huruf Abjat Yaitu Seratus Dua puluh Satu Oke Selanjutnya Bagaimana Anak-anakku Oke Sudah Paham Semuanya Ya Selanjutnya Ada contoh Lain Anak-anakku Yang pertama Angka Seratus Enam Dibaca Seratus Enam Kenapa Karena Disitu Tempat puluhannya Tidak ada Kosong Jadi Kita Membacanya Seratus Enam Kemudian Ada lagi Contoh Dua ratus Delapan Belas Nah Disitu Angka Yang ditunjukkan Itu berarti Termasuk Lambang Bilangan Kemudian Yang dituliskan Dengan huruf Abjat Adalah Nama Bilangan Kemudian Ada lagi Anak-anakku Contoh Yang ketiga Angka Tiga ratus Lima Puluh Nah Bu Kenapa Tidak ada Satuannya Kenapa Hanya sampai Lima puluh Tiga ratus Lima puluh Karena Satuannya Juga kosong Maka Tidak ada Satuannya Gitu ya Anak-anakku Baik Nah Selanjutnya Ada Kuis Siap Anak-anakku Oke Bu Fira Tunggu ya Kuisnya Adalah Tulislah Lambang Bilangannya Coba Tepat Kira-kira Yang betul Pilihan Yang A Atau Pilihan Yang B Atau Pilihan Yang C Coba Gimana Sudah Bisa Semuanya Betul Jawabannya Adalah Pilihan Yang A Ya Lima ratus Tujuh puluh Sembilan Gitu Anak-anakku Selanjutnya Masih ada Tunggu lagi Oke Tulislah Nama Bilangannya Kalau Tadi Kita Disuruh Menulis Lambang Bilangan Sekarang Kuis Kali Ini Adalah Menuliskan Nama Bilangan Kira-kira Yang betul Yang mana Ya Ya Pilihan Yang A Atau Pilihan Yang B Atau Pilihan C Ayo Dan Dan ternyata Anakku Yang benar Adalah Pilihan Jawaban Yang Yang C Benar 100 Jawabannya Adalah 148 148 Baik Anak-anakku Sudah Semuanya Bisa Semua Nah Baik Kalau sudah Bisa Semuanya Anak-anakku Selanjutnya Adalah Latihan Soal Latihan Soalnya Yaitu Mengerjakan Buku Paket Tematik Tema Satu Halaman 31 Bagian Ayah Menulis Nah Ini Ya Anak-anakku Nanti Apabila Belum Jelas Bisa Ditanyakan Ayah Bunda Atau Bapak Dan Ibu Guru Hasilnya Dikirim Di foto Dikumpulkan Ke Wali Kelas Masing-masing Baik Anak-anakku Dari Bu Firo Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Da Dari K K selamat menikmati